Kisah menakjubkan Umu Sulaim saat ditinggal mati anaknya. Umu Sulaim adalah seorang sahabat wanita dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah ibu dari sahabat mulia Anas bin Malik Rodiawlohu Anhu. Dahulu menikah dengan Malik, setelah itu menikah lagi dengan Abu Tolha. Di antara kisah yang menunjukkan kesabarannya adalah saat puteranya meninggal dunia. Ia begitu ridho dan sabar atas ketentuan Allah kala itu. Berikut kisahnya, dari Anas bin Malik Rodiawlohu Anhu, ia berkata bahwa putera Abu Tolha sakit. Ketika itu Abu Tolha keluar, lalu puteranya tersebut meninggal dunia. Ketika Abu Tolha kembali, ia berkata, Apa yang dilakukan oleh puteraku, istrinya, Umu Sulaim, malah menjawab, ia sedang dalam keadaan tenang. Ketika itu, Umu Sulaim pun mengeluarkan makan malam untuk suaminya, ia pun menyantapnya. Kemudian setelah itu Abu Tolha menyetubuhi istrinya. Ketika telah selesai memenuhi hajatnya, istrinya mengatakan kabar meninggalnya puteranya. Tatkala tiba pagi hari, Abu Tolha mendatangi Rasulullah S.A.W. dan menceritakan tentang hal itu. Rasulullah S.A.W. pun bertanya, Apakah malam kalian tersebut seperti berada di malam pertama? Abu Tolha menjawab, Iya. Beliau S.A.W. lalu mendoakan, Allahumma bariklahumma, ya Allah berkahilah mereka berdua. Dari hubungan mereka tersebut lahirlah seorang anak laki-laki. Anas berkata bahwa Abu Tolha berkata padanya, Jagalah dia sampai engkau mendatangi Nabi S.A.W. dengannya. Anas pun membawa anak tersebut kepada Nabi S.A.W. Umu Sulaim juga menitipkan membawa beberapa butir kurma bersama bayi tersebut. Nabi S.A.W. lalu mengambil anak tersebut lantas berkata, Apakah ada sesuatu yang dibawa dengan bayi ini? Mereka berkata, Iya, ada beberapa butir kurma. Lantas Nabi S.A.W. mengambilnya dan mengunyahnya. Kemudian beliau ambil hasil kunyahan tersebut dari mulutnya, Lalu meletakkannya di mulut bayi tersebut. Beliau melakukan teknik dengan meletakkan kunyahan itu di langit-langit mulut bayi. Beliau pun menamakan anak tersebut dengan Abdullah. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Dalam riwayat Muslim disebutkan, Dari Anas, ia berkata mengenai putera dari Abu Tolhah dari istrinya Umu Sulaim. Umu Sulaim berkata pada keluarganya, Jangan beritahu Abu Tolhah tentang anaknya sampai aku yang memberitahukan padanya. Diceritakan bahwa ketika Abu Tolhah pulang, Istrinya Umu Sulaim kemudian menawarkan padanya makan malam. Suaminya pun menyantap dan meminumnya. Kemudian Umu Sulaim berdandan cantik yang belum pernah ia berdandan secantik itu. Suaminya pun menyetubuhi Umu Sulaim. Ketika Umu Sulaim melihat suaminya telah puas dan telah menyetubuhi dirinya, Ia pun berkata, Bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, Lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi, Apakah tidak dibolehkan untuk diambil? Abu Tolhah menjawab, Tidak. Umu Sulaim, Bersabarlah dan berusaha raih pahala karena kematian puteramu. Abu Tolhah lalu marah kemudian berkata, Engkau biarkan aku tidak mengetahui hal itu hingga aku berlumuran janabah. Lalu engkau kabari tentang kematian anakku. Abu Tolhah pun bergegas ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan apa yang terjadi pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan, Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam malam kalian itu. Akhirnya, Umu Sulaim pun hamil lagi. Hadis Riwayat Muslim Kisah di atas menunjukkan keutamaan sahabat Umu Sulaim. Dari kisah di atas kita bisa melihat bagaimana kuatnya kesabaran Umu Sulaim, sungguh ia begitu penyabar. Sampai-sampai ketika puteranya meninggal dunia pun, ia bisa bersabar seperti itu. Ketika dapat musibah kala itu, ia tetap melayani suaminya seperti biasa. Bahkan ia pun berdandan begitu istimewa demi memuaskan suaminya diranjang. Tadkala suaminya puas, baru ia kabarkan tentang kematian puteranya. Subhanallah sungguh kesabaran yang luar biasa dan menakjubkan. Beberapa faedah dari kisah di atas yang dapat kita ambil adalah, Satu, dianjurkan istri untuk berhias diri untuk suaminya dengan dandan yang istimewa. Namun yang terjadi di kebanyakan wanita saat ini, mereka hanya mau berdandan ketika di depan orang banyak saat keluar rumah, bukan di hadapan suaminya. Cobalah ambil teladan dari kisah di atas yang ia masih mau berdandan cantik walau sedang dirundung duka. Dua, istri harus bersungguh-sungguh dalam berkhidmat pada suami dan membantu mengurus hal-hal yang bermasalahat bagi suami seperti yang dilakukan Umu Sulaim pada suaminya dengan menyediakan makan malam. Tiga, mustajabnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendoakan keberkahan bagi malam Umu Sulaim dan Abu Tolhah. Akhirnya mereka pun dikaruniai lagi seorang anak. Empat, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Lihatlah Umu Sulaim begitu ridho dan penyabar dengan ketentuan Allah sehingga ia pun dikaruniai putera yang dinamakan Abdullah. Bahkan dari Abdullah inilah lahir sembilan keturunan yang kesemuanya para penghafal Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam riwayat lainnya. Bahkan mereka menjadi para ulama. Lima, disunahkan ridho terhadap takdir yang terasa pahit. Enam, sesuatu yang bisa menguatkan sabar adalah dengan seseorang mengenal dirinya sendiri bahwasannya ia berasal dari sesuatu yang tidak ada. Manusia adalah milik Allah. Yang manusia miliki hanyalah titipan dari Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil. Tujuh, disunahkan melakukan teknik dengan mengunyah kurma dan dimasukkan dalam langit-langit mulut bayi. Hal ini juga disunahkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Delapan, disunahkan memberi nama pada si buah hati pada hari lahirnya. Sembilan, disunahkan memberi nama yang terbaik bagi anak dan sebaik-baik nama adalah Abdullah. Sepuluh, boleh meminta orang soleh untuk memberikan nama pada anak. Sebelas, hendaknya memberi kabar kematian pada orang lain dengan lemah lembut. Dua belas, boleh menggunakan kata-kata kiasan yang seolah-olah mengandung dusta ketika hajat dibutuhkan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Ambillah pelajaran berharga di dalamnya. Walauhu alam bis hoa. Terima kasih telah menonton!